Yo guys, semoga kalian lain guys, dan disini gue masih mainin game Ninokuni guys ya Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang hal yang tadinya gue gak tau Jadi gue tau karena gue nyoba-nyoba guys ya Dan juga gue ngeliat-liat forum juga sih sebenernya Nah, tadinya tuh gue hampir pengen ngulang guys ya Hampir pengen ngulang karena anjir, berasa gue blunder banget gitu ya Ternyata itu gak sebelunder-blunder itu guys Contohnya yang ini ya Ada dua hal yang akan gue coba kasih tau disini ya guys ya Yang pertama, ini mungkin gue unequip dulu Ini ada tulisan decknya nih guys, ada tulisan decknya Sama satu lagi, disini ada tulisan kelasnya guys Ya, ternyata ini tuh gue coba kemarin ya Gue coba mau di polis, mau di riva, mau di oper gitu ya Itu gak bisa guys Disini nih ya, mau di end transfer tuh gak bisa nih Kalau yang si deck ini mau di transfer kemanapun tuh gak bisa guys ya Karena apa? Ternyata tuh bukan Gue pikirnya tadi tuh karena ini hadiah dari quest Hadiah dari quest, jadi kita gak bisa apa-apain seperti yang ini gitu ya Tapi ternyata itu bukan guys ya Ternyata deck itu adalah disini nih guys Di bawah sini nih Nih, di yang kayak gambar diamond ya Satu, dua, tiga Nah ini itu yang penting disini itu Tidak boleh ada Equip itu lagi lo pake Seperti itu, jadi disini ya Bisa lo liat equip Lo liat nih Di satu Ada gak sih yang tadi nih Ini kan masih ada tulisan deck ya Lo tinggal klik aja guys Di dua ada gak? Nah di dua udah gak ada Tiga Nah ini biasanya itu yang ada tulisan decknya itu Yang ijo ini Tadinya ijo ini ya Itu ada tuh karena Itu equip pertama yang lo dapet guys Anjir gue mati coy Abis potionnya ya Nah Kalau lo mau macem-macemin Bebas Bisa disini nih Tapi lo mesti keluar dulu dari decknya Seperti itu ya Contohnya lo mau ditransfer nih Yang ini Mau ditransfer ke sini Misalnya gitu ya Tuh bisa Tadinya kalau ini ada tulisan decknya itu Gak bisa Karena memang Notabene Literally Ini masih dipake sama lo Di deck lo Itu kan deck tuh kayak Semacam Apa ya Save mode nya lo lah Gue misalnya mau Deck 1 Deck 2 Kayak gitu ya Itu kayak save-an Jadi kalau disini Mau ditransfer Sudah bisa guys Seperti itu ya Nah ini juga sekalian Mungkin gue bahasin Dikit tentang awaken ya Ini gue mau sekalian awaken Nah ini kan udah awaken Tiga ya Dua ke tiga nih mau ya Itu udah perlunya Pakainya dua guys Ya Lo kalau mau judi Boleh lah Tapi kalau gue kayaknya Gak mendingan Karena Hoki gue kecil banget ya Disini nambahin lumayan CP nya ya CP nya namanya lumayan Bisa lo langsung awaken aja Disini guys Jebret Awaken Jadi nanti disininya Yang lambang biru ini Plus tiga Nah kalau Free to play itu Disarankan Mendingan lo ambil Yang bintang tiga aja Karena kan jawa Dapetin equip itu Lebih gampang ya Awaken ya Seperti itu Bukan Bukannya kita mau yang Ya pastinya Bintang 4 tuh Pasti lebih kuat sih Pasti lebih kuat Cuman ya Kembali lagi Ya Kita mau dapetin Yang bintang 4 itu Sangat-sangat sulit Sangat-sangat sulit Nah ini kan Lo juga bisa lihat nih Kalau W10 nya Disini 484 tambah 339 Sekitar 800 lah ya 800 Ininya nih 600an ya Sedangkan kalau yang Bintang 4 coba ya Bintang 4 Aku kagak ada Bintang 4 guys Nah inilah Kita coba lihat ini ya Nah ini Di bintang 1 nya Dia tuh seribuan nih Seribuan ya Sama yang bintang 3 nya Kayaknya kagak ada juga Anjir Nah ini dah Ini nih Ini yang Bintang 4 sama yang Bintang 3 nih ya Sepatu ya Ini kan CP nya itu Udah 64 65 ya Level 5 Plus 4 Sedangkan yang ini Kita lihat Masih baru 4300an doang nih Plus 1 Ininya level 4 Seperti itu ya Disini itu juga Lo bisa lihat sih Dari awaken nih Kalau mentok Mentok di 10 Ya Lihat seribuan ya Seribuan Ininya gopean ya Seribuan gopean Sedangkan yang satunya ini Kalau kita awakening Untuk dapat seribu aja Itu cuma perlu Di awaken 4 Jadi awaken 10 nya dia Waken 10 nya Bintang 3 itu Sama dengan awaken Empat nya bintang 4 Seperti itu Jadi lo tinggal Cocokin aja lah Sama kemampuan lo ya Kalau memang lo Midsplain 100 sultan Yang langsung gas yang paling kuat Tapi kalau free to play Tetap disaranin Yang bintang 3 aja Karena Bahan equipnya itu Jual lebih gampang ya Bisa lo dapetin dari crafting juga Seperti itu Nah sekarang yang kedua Mungkin gue mau bahas Yang masalah kelas Nah kelas ini itu guys Kenapa disini ada kelas Ini tuh ternyata lagi dipake Sama kelas lo yang lain ya Lo bisa lihat Lo bisa langsung tuker aja nih Tukernya tinggal kesini Kesini Setting ke account Lalu tinggal aja select karakter Disini sebenernya nih Nah gue tuh udah bikin Dua karakter ini ya Ini level 20 Untuk apa Untuk nambahin slot task ya Untuk nambahin slot task Kalau bisa Lalu bikin lah semuanya Seperti itu ya Nah ini lagi dipake nih Sama si Carko yang ini nih That's why dia masih Ada tulisannya Kelas Tuh Ini harus lu copotin dulu nih guys Copotin dulu Ini lu copotin semuanya aja lah ya Kan toh ini kita udah gak mau pake juga ya Kalau nanti mau kita naikin lagi Ke level 40 Ya baru kita pake lagi Seperti itu aja ya Ini kita copot-copotin dulu aja Biar kagak bentrok guys Biar gak bentrok ya Nah sekarang kita ganti lagi Ke yang satunya lagi Gue punya witch ya Itu juga kita Ilangin dulu Supaya Kelasnya itu ilang Jadi kelas itu tuh dipake sama Alt karakter lu Atau tuyul lu Seperti itu ya Baru bisa lu macem-macemin guys Nah ini ya Kita unequip Ini kita unequip Unequip Semuanya aja ya Supaya gak bentrok Oke Nah sekarang kita lanjut ke Baru ke karakter utama kita guys Account Salah karakter Nah baru ini tinggal aja deh Kalau lu mau kotak utik tuh ya Bahannya udah bisa tuh Kemarin tuh gue sempet Agak paham ya Gue kira tuh Dapet dari quest Makanya akhirnya gue naikin lagi Yang ini sendiri guys Gue naikin sendiri lagi Level 5 Ininya gue kebintang 4 ya Rugi sebenernya tuh Kalau kayak gitu caranya ya Karena sebenernya itu bisa ditransfer Tapi yang bisa ditransfer itu guys Di sini nih And transfer itu Nah ini kan hilang ya Kelasnya ya Nah yang bisa ditransfer itu Cuman levelnya doang guys Ternyata ya Levelnya doang Bukan plusnya Nih gue sayang Gue gak punya lagi sih nih Gak punya equip lagi sih guys Mau di shop Gak bisa Coba mungkin kita ke ini ya Ada gak Gue masih ada Ini gak Buat nge-tame Buat kita nge-crafting ya Weapon Armor Nah ya kita coba aja Kita masih ada 6 nih guys ya Kita coba gas kuih aja langsung ya Kita langsung gas kuih Kita tes nih Ternyata ini tuh Bukan blunder ya Jadi gak masalah nih guys ya Jangan sampai Lu ngulang gara-gara ini Tadi gue udah mau ngulang tuh Kira Ah anjir Apa ngulang aja Kayak blunder banget Resort sudah habis gitu ya Eh ternyata Eh ternyata guys Wah gak dapet yang bintang 3 lagi guys Coba ya bisa gak diiniin ya Di and transfer Oke ini gak bisa ya Ini kesitu gak bisa Ah Yang ke transfer itu Plusnya doang ternyata guys Yang ke transfer itu plusnya doang guys ya Plusnya levelnya ini gak transfer nih Ternyata nih Berarti cuman plusnya doang nih Material equipment 1 kesini tuh Nah coba kalau kita misalnya salvage ya Misalnya kita salvage itemnya nih Dapetnya apa aja guys Ini dia Nih salvage coba ya Power up salvage Dapetnya apa aja kita lihat Nah dapetnya ini nih Dapet ini Terus dapet Kemungkinan bisa dapet ini Nah ini kemungkinan nih 0-1 nih Kemungkinan doang jadinya nih Rate nya kalau dilihat juga Ini 40% 80% 40% nih Jadi kemungkinan besar Lu akan dapet si armor resip ini nih Cuman bahan-bahan Yang lu untuk naikin ke level 7 Sama plus 1 nya ini ilang ya Berarti ya Tuh Ilang coy Bete ya sih Mendingan ini Harus di transfer Cuman karena memang Gue udah naikin ini juga Tadi gue gak tau ini tuh Kelas gue kira tuh Dapet dari quest gitu ya Ternyata tuh bukan Jadi ya Ya sutra lah ya Seperti itu ya Jadi jangan sampe Lu orang bingung lagi nih Masalah deck Sama masalah class Di equipment Seperti itu ya Nah mungkin juga gue akan Sedikit bahas disini Shop ya Ini katanya token exchange Itu cuman ada Itnya Di client PC Gue gak tau kalau di mobile Karena gue memang mainnya Di client PC Di PC ya Nah ini ada cara Untuk lu Dapetin Bisa ngegrinding nih Atau Pay to earn Ya dari sini ya Nah disini tuh Pertama tuh ada dari Terit Yang kedua tuh dari Asterit nih guys ya Disini tuh Lu bisa nge-link ke MBX wallet Ini gue belum coba juga sih Yang pasti Bahan-bahan ini Lu bisa dapetin nih guys Ya Lu nanti tinggal klik aja Dapetin dari mana Gitu ya Kita lihat dulu Di medals mungkin ya Nah ini Asterit kan Nah bisa lu lihat nih Sudah dari source Dari mana dia dapetin Dari lava valley Sama lava valley season reward Dapetin ini nih Asterit Nah itu lu bisa tuker Lu kumpulin nanti Untuk lu tuker Ke crypto Atau Ke Mata uang Yang bisa diduitin gitu ya Atau bisa lu tukerin in-game Seperti itu guys Kayak yang ini juga Sebenernya kan Lu bisa pake Untuk Yang item ya Nih mata uang Yang ini pun Juga sebenernya Lu bisa dapetin Lu bisa gerinding juga nih Dari daily Chairsfield Bisa di gerinding Tapi Dia tuh kepake juga guys Kepakenya untuk apa Crafting tuh dia kepake Crafting equipment Segala macem Itu dia kepake Dan juga untuk hal-hal lainnya Ini banyak juga yang kepake nih ya Untuk beberapa hal nih Untuk power up content Dan segala macem tuh Jadi Ya tergantung lagi ke lu Lu mau main untuk enjoy Atau lu main buat cari duit Kalo menurut gue Untuk cari duit sekarang Itu lebih gampang Lu ngejoki Sama lu Bikin karakter Hoki-hoki enggak Dapet bintang 4 familiar Sama ekip yang bagus Tinggal lu jual Seperti itu aja sih Pake login dummy gitu ya Daripada lu Capek-capek kumpulin ini nih Yang Currency dari Game-nya itu sendiri ya Yang token ini Seperti itu Jadi Kita juga belum tau Gue juga belum cek sih Belum gue link ke MBX wallet ini ya Nanti Harusnya Kelingnya itu Nanti akan ke Binance ya Kalo misalnya Lu pake binance Yang buat main crypto Atau lu mungkin Pake toko crypto Atau aplikasi apapun Itulah ya Seperti itu sih guys Jadi Gue belum tau juga sih Ini berapa Rate-nya tuh Berapa rupiah Belum dijumlain Tapi Bisa pay to earn juga Game ini guys Seperti itu guys Ini kalo HP Lu tinggal beli juga sih Di sini ya Gampang sih Gak pusing Tinggal pake coin Seperti itu guys Oke guys Mungkin segitu aja Di video kali ini guys Semoga bermanfaat Semoga informatif Enjoy terus main game-nya Jangan lupa buat subscribe Lain sama komen-nya Lain juga lonceng notifikasinya nih Supaya lu orang gak ketinggalin Film-film menarik Seperti itu game ini Selesai dari gue guys Oke guys Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Ciao Bye-bye